Hai semua, selamat datang dalam video kali ini kita membahas tentang badai matahari, fenomena luar angkasa yang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi kehidupan di bumi. Badai matahari terjadi ketika matahari melepaskan lontaran partikel bermuatan, energi, dan radiasi ke luar angkasa. Ketika badai matahari terjadi, efeknya bisa terasa jauh di bumi. Badai matahari dapat disebabkan oleh ledakan besar di permukaan matahari yang disebut sebagai letusan masa corona CME, atau oleh ledakan besar di atmosfer matahari yang dikenal sebagai kilatan matahari. Ketika partikel matahari mencapai bumi, mereka berinteraksi dengan medan magnet bumi. Ini dapat menyebabkan gangguan pada komunikasi satelit, sistem navigasi, dan listrik. Badai matahari dapat memiliki dampak serius terhadap infrastruktur kita. Misalnya, pada tahun 1859, badai matahari besar atau badai Carrington menyebabkan gangguan besar pada telegraf dan menyebabkan beberapa stasiun terbakar. Salah satu efek paling spektakuler dari badai matahari adalah munculnya aurora di langit bumi. Ini terjadi ketika partikel matahari bertabrakan dengan atmosfer bumi, menyebabkan gas-gas di atmosfer mengeluarkan cahaya yang berwarna-warni. Untuk melindungi infrastruktur kita dari dampak buruk badai matahari, para ilmuwan memantau aktivitas matahari secara rutin. Mereka menggunakan satelit dan observatorium di seluruh dunia untuk memantau cuaca luar angkasa. Meskipun badai matahari dapat menimbulkan tantangan, penelitian terus dilakukan untuk memahami dan mengantisipasi fenomena ini. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat lebih siap menghadapi dampaknya di masa depan.